Berusaha empat tokoh berpotensi menjadi penantang Jokowi-Dodo di pemilihan presiden 2019 mendatang berdasarkan survei LSI. Salah satu tokoh yang berpotensi menjadi penantang Jokowi di tahun 2019 adalah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Survei yang melibatkan sebanyak 1.200 responden yang dipilih dengan metode multi-stage random sampling dan juga wawancara tetap muka menempatkan empat nama seperti Prabowo Subianto, Agus Harimurti Yudhoyono, Anies Baswedan, dan juga Gatot Nurmantio muncul berdasarkan klasifikasi popularitas masing-masing tokoh. Kempat tokoh Capres yang bakal menjadi penantang kuat Jokowi di Pilpres 2019 dibagi ke dalam tiga divisi sesuai dengan tingkat popularitasnya masing-masing. Divisi 1 untuk tokoh atau Capres yang popularitasnya di atas 90 persen hanya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang masuk ke dalam divisi 1. Sementara divisi 2 ada dua tokoh yang muncul, yakni anak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan. Keduanya masuk divisi 2 karena tingkat popularitasnya di angka antara 70 hingga 90 persen. Divisi terakhir adalah divisi 3 untuk tokoh ataupun Capres dengan popularitas di antara 55 hingga 70 persen. Tokoh yang memenuhi kriteria ini hanyalah mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantio, dengan popularitas sebesar 56,5 persen. Dalam survei yang digelar oleh lingkaran survei Indonesia DENI JA di Rawamangun, Jakarta Timur, peneliti sekaligus pembicara LSI Aji Alfarabi melihat ada 4 skenario kekuatan dalam pilpres mendatang. Koalisi Jokowi dengan PDI Perjuangan sebagai incumbent masih mendominasi. Selain itu, koalisi Gerindra PKS yang mengusung Prabowo akan menjadi penantang kuat Jokowi di 2019 mendatang. Sementara itu, Partai Demokrat dengan Capres AHY menempati posisi selanjutnya. Koalisi yang dipimpin oleh Jokowi dan PDIP yang mungkin saja akan mencalonkan kembali Jokowi sebagai Capres. Yang kedua adalah koalisi Gerindra PKS yang mungkin akan mengusung Prabowo atau yang lain. Dan yang ketiga adalah koalisi Demokrat dan yang lain yang mungkin akan mengusung AHY ini. Jadi tiga lokomotif ini yang kemudian punya adalah pemain besar nanti, pemain yang akan menentukan berapa jumlah calon di TIPRES 2019. Oleh karena itu, Jokowi versus AHY juga masih mungkin. Ini artinya bahwa Gerindra dan Prabowo bisa saja bergabung dengan AHY atau bisa saja bergabung dengan Jokowi. Yang ketiga, Jokowi versus Anis. Ini juga terjadi kalau kemudian Prabowo tidak maju dan menyerahkan tongkat ustafet kepada Anis, Gubernur DKI untuk maju. Dan yang keempat bisa saja Jokowi versus Gatot. Jadi inilah empat skenario yang kami predisi akan terjadi di 2019. Selain itu, terbuka kemungkinan terjadi pertarungan ulang atau rematch Jokowi berhadapan dengan Prabowo di pemilu 2019 yang berarti mengulang pil pres 2014 yang lalu. Dengan hadirnya Prabowo menjadi kandidat penantang Jokowi, otomatis ini akan melambungkan dan juga menguntungkan Partai Gerindra. Tim Liputan Berita 1 Pemirsa dana anggaran pendapatan dan belanja daerah sangat rentan disalah gunakan oleh para pejabat di daerah. Dalam beberapa kasus pembahasan dan pengesahan rancangan APBD seringkali dijadikan tawar-menawar uang suap. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan daerah justru dikorupsi oleh pejabat pemerintah. Bersama saya, Tasya Lyudmila, Prime Time Talk kali ini akan membahas tema APBD masih jadi lahan korupsi. Dan sudah hadir di studio kami Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin, kemudian Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Almas Syafrina, dan Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Selamat sore Pak Syarifuddin, Mbak Almas, dan juga Pak Pahala. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Saya ke Pak Pahala terlebih dahulu karena baru saja diumumkan statusnya sebagai tersangka oleh KPK Gubernur Jambi Zumi Zola. Kalau dalam konteks pencegahan, Pak Pahala, sejak menjabat sebagai gubernur di 2016 hingga 2018, pernah tidak ada kerjasama dengan daerah Jambi khususnya? Baru, kita justru baru kerjasama dengan daerah Jambi. Saya ingat dua minggu sebelum peristiwa OTT, Jambi ini termasuk daerah perluasan yang akan kita dampingi. Jadi datang ke sana di acara yang namanya rapat koordinasi. Di situ kita sepakati bahwa untuk perencanaan APBD mereka harus melakukan ini dan itu untuk pengadaan. Tapi khusus perencanaan kita sebut bahwa mereka harus implementasi e-planning dan e-budgeting. Artinya semua usulan itu harus terbuka, datangnya dari siapa jelas. Dan mereka oke semua, DPRD-nya juga oke, ya baik kita sepakat ya. Baru satu kali bertemu itu berarti? Itu yang baru pembukaan. Baru pembukaan. Jadi memang urutannya, yang pertama kita lakukan pemetaan, dia punya enggak instrumen untuk perencanaan yang elektronik gitu lah. Ternyata mereka enggak punya. Oke, jadi rencana aksinya mereka harus pasang e-planning dan budgeting. Lantas mereka punya enggak pelayanan terpadu satu pintu, yang begitu-begitu lah. Setelah selesai pemetaan, kita undang semua bupati dan gubernur, DPRD juga, Kajati, Kapolda, kita bilang oke, ini yang kita dapat. Kedepan kita semua harus ke sana. Bahwa penganggaran itu harus pakai e-planning dan e-budgeting. Ini instrumen yang kita pikir baik sekali. Nah, mereka setuju. Tanda tangan semua. Sudah tanda tangan? Sudah tanda tangan. Dua minggu kemudian tiba-tiba OTT. Oke, Pak Pahala, saya ingat sekali waktu itu di tempat ini juga, Pak Pahala pernah mengatakan kalau sedang melakukan pendampingan atau kemudian masuk ke dalam satu daerah, kemudian mendata kira-kira mereka butuh apa, itu anggota KPK bisa mencium kira-kira ada yang berpotensi nakal atau tidak. Pada waktu itu sempat terbaca tidak sih, Pak? Belum, belum. Tapi secara umum saja lah ya, secara umum kita bilang begini, bahwa instrumen e-planning dan e-budgeting ini dari 400 kabupaten-kota yang kita dampingi, inilah yang kemajuannya paling lambat. Karena kita pikir ini efektif. Jadi dibanding, katakanlah saya sebut untuk e-prog, itu sudah 90 sekian persen. Karena kita juga pikir apa iya ini instrumen pencegahan yang baik. Tapi kalau e-planning ini karena bayangkanlah pokir, pokok-pokok pikiran, kewapa, PAS, itu ada step-step itu semua terdokumentasi dan harga satuannya ada. Jadi tidak bisa orang ngusulin jembatan di sini 200 juta, di sini 400 juta, untuk panjang yang sama. Jadi satuan harganya jelas, semuanya, jadi semua terstandar. Nah, tapi kalau ini mereka lama implementasi, sebenarnya itu yang saya bilang bensium. Oke. Kenapa sih susah? Kan sudah kita ajak ke tetangga, tetangga aplikasi sudah kasih semua. Praktek ini udah liat. Apa, infrastruktur yang harus dipenuhi dulu atau? Paling favorit sebenarnya komitmen. Tidak ada infrastruktur, kita tidak percaya. Aplikasi kita sudah liat yang tiga bulan jadi juga ada. Tapi ini jadi susah kalau ada janji-janji di depan. Misalnya, APBD yang sekian, 50% buat belanja pegawai dan lain-lain, ini yang buat pembangunan. Favoritnya jalan biasanya konstruksi. Karena itu lebih. Nah, landas dari situ rupanya sudah janji di depan. Ada yang sudah pesan, ada yang pinjam bendera. Nah, ini kan jadi dipaksa harus masuk. Nah, biasanya, saya sebutlah intervensi dari luar. Dari DPRD, dari partai. Tapi, jatah pimpinan daerah juga kadang ada. Karena dia naik pilkada juga kan dia harus bayar. Nah, itu jatahnya ada. Begitu dia jalan, kalau titipan disetujui, pimpinan daerah setuju bagiannya, ini aman nih. Udah, diketok saja. Tapi, kalau nggak disetujui, ah, itu yang Pak Sarifudin lah yang pusing kan. Pengesahan lama. Menyandra. Beberapa kepala daerah yang baik datang ke KPK. Saya di Sandra, bantu saya. Kita undang, ketua DPRD. Apa trik membantunya ketika eksekutif kemudian tidak bisa menggolkan apa yang mereka rencanakan? Nggak ada yang lain kita bantu selain memfasilitasi pertemuan itu dan bilang tidak boleh ini Sandra menyandra. Kita tahu kalau namanya Sandra itu yang mana nih proyeknya. Biasanya mereka, kalau begitu, oh, nggak Pak, ini cuma administrasi. Ah, iya sih, oke. Selesaikan. Biasanya dua hari lagi, dia oke. Tapi kalau dia nggak nitip, ya, DPRD atau Karten nggak nitip, dia minta gelondongan aja, ini yang kita sebut uang ketok-uang ketok. Udahlah, gini aja, udah oke, segini. Saya tahu sekali. Kalau disetujui, tiap orang sekian. Jadi, biasanya dia nggak detail proyek ini, sayang. Gelondongan tapi ya. Gelondongan. Jadi, kita selalu bilang kalau uang ketok, itu gelondongan. Oke. Kalau detail-detail, itu pembahasan yang lama, gitu. Kira-kira begitu yang kita dapat. Oke, baik. Saya ke Pak Syarifudin sudah ketawa-ketawa dari tadi, seperti mengerti bahasanya Pak Hala. Kalau ada banyak kepala daerah yang kemudian mengeluh ke KPK, ada banyak tidak yang mengeluh kepada pusat? Tentunya di dalam proses pembahasan era PBD ini memang dinamikanya sangat tinggi. Memang di beberapa kesempatan kami juga pernah menerima daerah, apakah dari pihak DPRD ataupun dari pihak pemerintah daerah. Dan kalau kita lihat, mungkin gini, saya ingin dulu jelaskan bahwa APBD itu di dalam definisinya, sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2003 mengenai keuangan negara, bahwa APBD itu adalah, apa namanya, itu harus melalui proses persetujuan bersama, jadi rencana keuangan tahunan yang disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD, yang kemudian ditetapkan dengan PERDA. Nah, di dalam prosesnya, ini kan berarti sebelum ditetapkan, si kepala daerah itu kan harus berusaha bagaimana kemudian, RAPBD yang diajukan kepada DPRD ini bisa disepakati. Nah, di dalam kesepakatan inilah yang dinamika tadi yang disampaikan oleh... Suap-menyuap kemudian. Saya tidak akan mengatakan bahwa itu ada suap-menyuap, tetapi saya mau mengatakan bahwa itu disitulah yang alot, yang panjang. Dan di beberapa kesempatan, kami juga sempat melakukan pendalaman, dan disitu kami temukan rupanya, biasanya yang membuat alot ini adalah, ada mata anggaran-mata anggaran tertentu, yang mungkin perlu diakomodasi, tetapi oleh pihak banggar atau pihak eksekutif, kemudian ada pihaklah yang tidak setuju. Saya tidak bilang hanya di DPRD, bisa jadi juga di sebaliknya. Yang kedua, boleh jadi ada semacam usulan, ya apakah itu misalnya dari teman-teman DPRD. Kami minta supaya ada alokasi anggaran sekian, untuk katakanlah memenuhi kebutuhan apa, saya sebut saja aspirasi, mereka sering menggunakan istilah aspirasi, memang tujuannya bagus, katanya itu usulan daripada... Apa sebenarnya aspirasi itu maksudnya apa? Aspirasi itu artinya, ini usulan yang datang dari masyarakat, yang kemudian melalui DPRD. Jadi DPRD ini mengatakan bahwa... Padahal itu maksudnya adalah meminta atau seperti itu? Ya, artinya aspirasi ini dengan asumsi bahwa ini supaya bisa diakomodasi di dalam APBD. Tetapi Kepala Daerah kan tetap komitmen juga di beberapa kesempatan, ini saya coba melihat sebelahnya dulu, bahwa kami kan sudah punya, apa namanya... Perencanaan sendiri. Ya, perencanaan prioritasnya apa yang menjadi percaya daerah. Nah, disinilah kemudian menjadi alok, atau sebaliknya, ada pekerjaan tertentu yang ditawarkan oleh eksekutif, tapi DPRD, oh itu jangan dulu, masih ada hal lain yang lebih penting. Nah, disitulah terjadi bargaining, ya tanda petik, ya mungkin ini bisa kami loloskan, tapi yang ini juga tolong ditampung juga. Nah, ini nih yang barangkali. Tetapi kalau kita bicara regulasi. Ya, soal tadi, soal biasakan yang rentan ini di bidang apa, mengenai tadi untuk menyetujui bersama ini. Dalam kaitan itu biasanya yang agak alot itu pada saat pembahasan KUA dan PPIS. Oke. KUA, kebijakan rumah PBD, dan seplahkan anggara sementara. Baik. Ya, nah disitu kemudian, karena kami sudah tahu bahwa rupanya disini yang sering menjadi tempat untuk bernegosiasi tadi, tanda petik, ya makanya di dalam aturan yang kebetulan saat ini kami sedang merevisi PP58 tahun 2005, disini kami tutup ruang itu bahwa kalau sampai jangka waktu tertentu tidak kunjung di Sopakati, maka Kepala Daerah dapat menetapkan KUA PPIS tadi meskipun tidak disetujui. Oh, bisa seperti itu? Ya, ke depannya. Ke depannya, tapi belum ya? Jadi tidak ada lagi nanti, ya, bargaining seperti tadi. Oke, baik. Saya pindah sedikit sebentar sebelum break, Mbak Almas. Kalau dari penelitian ICW selama ini, memang susah ya menggolkan RAPBD tanpa kasih uang-uang pericin kepada anggota DPRD? Pertama, kalau APBD-nya bermasalah, kemudian ada deal-deal di situ yang sulit sekali bahasanya ditemukan titik temu gitu ya, misalnya antara pihak eksekutif dengan DPRD, ya itu, antara saling Sandra atau kemudian oke di Ketok Palu, tapi dengan catatan ada suap dan sebagainya. Nah, itu tidak hanya terjadi di Jambi ya, kalau sekarang yang sedang ramai di Jambi, tapi kasus korupsi ini kan sudah yang nomor sekian gitu ya. Ya, sebelumnya sudah terjadi banyak sekali di beberapa daerah, misalnya di Malang, kemudian di Semarang, masalahnya kemudian tidak ada efek jerak, karena fonisnya kemudian sangat ringan dan sebagainya. Oke, kemudian diulang lagi di daerah lain. Iya, diulang lagi, dicontoh lagi. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Apa kira-kira yang bisa dilakukan, kalau tadi Pak Syarifudin sudah kasih bocoran sedikit merevisi PP, kira-kira itu cukup efektif atau tidak kemudian bisa menutup celah-celah suap itu? Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami.